Halo, jumpa lagi dengan aku Iain Safira Oke teman-teman, kembali lagi di channel youtube aku Di video kali ini, aku mau buat tutorial atau kasih lihat caranya ke teman-teman semuanya Gimana caranya kita mau buat suara, rekaman suara kita itu kayak jadi suara yang ada di google gitu Nah jadi sebelum itu teman-teman, untuk memulai dari video tutorial kali ini Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan kita akan langsung aja memulai Untuk tutorial kali ini, kita akan langsung aja buka yaitu dari google tulisan atau text yang seperti ini Sound of text Nah teman-teman bisa lihat dan baca Setelah itu kita akan langsung aja klik di pencarian Nah biasanya ini muncul yang paling atas Dan benar aja dia muncul paling atas Kita langsung aja klik di bagian ada kotak warna hijau itu Nah kita sesudah klik nanti bakal muncul Tunggu ini agak loading bentar Ini nanti bakalan muncul kayak ada pilihan Bukan pilihan sih maksudnya ada kolom text dan kolom voice-nya gitu Nah untuk menunggu Nah sekarang udah muncul Kita akan melihat tampilan nanti seperti ini di bagian text dan voice Untuk itu pertama di bagian voice teman-teman klik dulu Diubah menjadi Indonesia Kalau teman-teman ingin yang English juga gak apa-apa Nah sekarang kita biasanya menggunakan yang Indonesia ya Nah setelah itu kalian kliklah text yang ingin kalian buat gitu Untuk suara rekamannya Nah kali ini aku bakalan buat sesuai opening yang biasa aku bilang Kalau aku mau mulai untuk video youtube aku gitu Halo teman-teman jumpa lagi dengan aku Iin Safira gitu Nah kali ini aku bikin kayak gitu aja ya Dan setelah itu kita akan langsung klik tombol submit yang hijau itu Dia akan memproses atau loading Dan kita akan play Untuk mendengar hasil dari suara yang udah kita rekam gitu Halo teman-teman jumpa lagi dengan aku Iin Safira Nah itu dia tadi rekaman dari yang udah kita dengar ya Kali ini langsung aja download untuk menyimpan Dan setelah itu kalian buka aja Dan nanti bakal mutar ini sound yang aku matiin Karena tadi udah dengar ya teman-teman Dan setelah itu kita akan menutup aja dari tampilan yang ini Tapi kalau kalian mau buat untuk rekaman suara yang lain juga boleh Nah sekian tutorial dari aku Semoga membantu dan bermanfaat Teman-teman silahkan like, komen, dan subscribe, serta share Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan selamat malam Sampai jumpa lagi Jangan lupa untuk ditonton video-video seterusnya ya Dan terima kasih Bye bye